Hei, Ink Demon! Sini kau! Ketrigger-nya! Ketrigger-nya! Aaaaaaah! Tidak! Oke, kayak biliar gitu. Bisa main. Oke, nggak bisa. Bolanya sobek. Tongkat penyojot emas. Itu dia. Laku ke kunci. Kenapa harus bendi kalau ada Goku, ada Sailor Moon gitu? Siga! Ya, elah gue membawa apa itu? Kebawa oleh elevator yang ngejertan. Oke, selamat datang kembali kawan. Kembali bersama gue, LDPlayerLink di belakang kali ini. Gue nemukan game yang cukup menarik kayaknya. Hmm. Ini sebenarnya game apa ya? Kalau dilihat-lihat itu kayak... Dari judul, dari judul dulu. Ini kayak pabrik tinta kayaknya. Si bendi ini kemungkinan. Antara salah satu maskotnya, kalau enggak. Salah satu maskotnya, kalau enggak sebuah kartun. Jangan banyak omong. Aku belum tahu sama sekali. Yuk, kita main. Let's go. Kita langsung main ya. Oke. Apa ini? Untuk Henry. Aku baca sepaham gue. Ini sama seperti waktu semenjak kerjakan kartunnya itu bersama-sama. Oh gitu. Oh ternyata... Ternyata sebuah kartun ya. Ternyata tempat ini apa? Industri kartun mungkin kali ini. Oke. Jika kau kembali ke kota, temunya aku di... Workshop apa ya? Oke, tempat kerja lama. Iya, iya, iya. Di sini ada yang sesuatu yang ingin aku tunjukkan. Oke. Kayaknya ini kita diundang ke tempat kerja. Mereka kerja lama dulu. Oh, ternyata... Ternyata ini tempat ini apa? Studio animasi. Iya, bener-bener. Oke, gak ada apa-apa di situ. Ada dua orang baru katanya. Di sini kali? Nah, di sini. Oh, jadi Bendy ini bukan maskot. Salah satu karakter gitu. Work hard, work happy. Work hard, work happy. That's maybe Jawa people. Yeah, that's it. Gak bisa sih. Ini kayak... Ini apa? Oh, WC. Oke, oke, oke. Pantes ditutup. Itu ternyata WC rusak. Gak bisa lari ya. Gak ada apa-apa di situ, coy. Oke. Dulu kita kerjanya di sini, boy. Wow. Oke. Tempat apa ini, boy? Hmm. Lah. Bersinar gini. Maksudnya? Oh, bisa diambil. Oh, yang terang-terang bisa diambil. Oke. Balik gitu. Oh, ini, ini, ini. Oke, dah. Ini kali ya. Oh, hidup nyala, coy. Oke. Apa yang ditarik? Apa ini? Turbin kapal? Hidupkan mesin tinta. Bentar, ini turbin kapal. Eh. Apa yang dimaksud dengan mesin tinta? Jangan-jangan ini mesin tinta ya. Oh, man. Kukira turbin kapal ya, tuh. Bagian dari mesin kapal. Tentang sih ya. So, very good. Oh. Oke, cuma apa-apa. Gak ada sesuatu yang mengerikan. Cowok apa ini, cowok? Apa ini, boy? Dia kayak megang sesuatu. Bisa di... Siapa yang tertawa sekarang? Maksudnya gimana? Eh. Jangan-jangan ini kasusnya kayak Elliot Ludwig. Ini boneka hidup. Bener gak? Oh, men. Aku kayak kenal kartun ini. Kartun apa ya? Ada tuh, ada. Apa ya? Ini apa maksudnya? Bentar. Bentar dulu, bentar dulu. Objeknya di sini. Ini gak bisa ditarik. Dan. Ada enam gambar berbeda. Eka, lagu, dan... Apa ini? Oke, semacam tinta. Oh. Kayaknya gue ngerti. Kayaknya kita disuruh nyari enam itu. Kayaknya. Kayaknya ya, oke. Sejak apa di sini? Ya elah. Gini doang takut. Yeah, would put this here. Oh, itu jangan-jangan cu. Jangan-jangan lu yang naruh gitu ya. Jangan-jangan lu. Ini bersinar. Nice. Oke, mari kita coba. Ada salah satu soalnya. Nah, bener cu. Bener-bener berarti tinggal lima ya. Tinggal lima oke. Kesini belum kayaknya. Entah apa yang direncanakan oleh company Joy. Animasi hijau belum kelar. Tapi, dia memproduksi tintanya kebanyakan, so. Entah apa yang ada di pikiran oleh Joy Company ini. Gak tahu. Ini keluhan dari Wally Frank. Kalau pipanya muncrat lagi, dia keluar. That's it. Itu cuma itu yang aku tahu sih. Gak bisa panjang aku taunya. Oke. Kayaknya. Oh. Ada yang bersinar. Oh, nice boneka. Lah, balik lagi, boy. Oh. Itu-itu. Nice. Sini ada gak, cu. Oh, iya. Oh, iya. Tadi buku kalau gak salah. Bisa kayaknya. Nice. Oh, kekurung ya. Gak bisa. Oke, oke. Jalannya itu buntu. Tinggal dua lagi. Tinggal dua lagi. Ah, suatu. Coba. Apaan? Oke, nice. Dia meninggalkan sesuatu. Bisa diambil gak itu? Kemohon. Oke, nice. Bisa diambil rupanya. Tinta. Where are you? Tempat ini kayaknya belum. Oh, ini. Gambarnya kok tengkor. Oke. Kayak racun gitu. Oke. Let's go. Let's go. Kita balik. Kita balik. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Kita balik. Kita balik. Valve. Valve itu kan ini. Pemutar pipo. Oh, disana tuh. Iya, iya. Aku gak salah. Lihat tadi. Yang di. Kita ngambil boneka tadi kan ada. Ada. Mungkin kesitu. Mungkin. Banyak kemungkinan. Aku main game beginian. Kemungkinan. Haiya Allah. Napa dalu. Gagarak. Pasti ada sosok yang. Pandai. Hidup sendiri boy. Oh, ini kan. Falpe yang kumaksud. Dan. Okay. Hidup. Yang pressure. Apa ini? Cok. Tinta kan? Oh. Oh, mungkin ini yang dimaksud dari tape itu. Jika. Jika pipanya bocor lagi. Gue keluar. Dan ya. Beneran kejadian. Nah, gimana? Udah gitu doang. Kita bukan engineer. Bukan. Kita bukan seorang engineer. Kita. Apa ini? Hidupkan mesin. Turbin. Oh, turbin tadi. Oke. Eh, enggak. Kayaknya kita disuruh kembali ke sana sekarang. Ini kan. Nice. Oke. Mesinnya hidup boy. Dah. Terus? Hah? Terus? Oh, jangan-jangan kesitu ya. Ke turbin kapal lagi. Lalu kita kesitu. Lihat mana ya? Lupa gue. Lihat sini kalau nggak salah. Lah kok ke kunci? Cok. Apa itu cok? Eskip the phone. Uh. Kabur. Kita harus kabur cok. Kaming. Kena jump scare gue coy. Cok. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Eh. Kebocoran masalah kah? Eh. 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 Glitch. Eh. Sini. Oke. Itu dia. Saatnya kita kabur. Eh. My God. Kita turun di sini cok. Keringkan tintanya. Oke lah. Sebentar. Oh ini. Boy. Yang jump scare tadi apa tuh? Sumpah. Gara-gara geter tadi. Aku nggak lihat sosoknya. Terus mesin yang kayak turbin tadi tuh. Berisik banget cok. Jadi ya. Ganggu banget lah. Untuk seorang karyawan yang pengen bekerja dalam studio animasi. Jadi berisik banget ya. Nah gitu lah. Tepat apa nih? Oke. Tepat berbahaya. Tapi ya. Gimana ya? Kalau orang ini ngomong ya. Pelanggaran adalah perintah gitu lah. Nice. Udah kering. Buka. Apa ini? Bersihkan. Ah nggak tau apaan tuh. Creator lie to us. Si creatornya antara Joy kalau nggak si player. Kalau Joy berarti dia menipu semua karyawan di sini. Tapi kalau. Tapi kenapa gitu? Oh ini ada kapak. Kita ambil. Kita bisa ngancurin ya cuy ya. Oke. Udah. Coy. Gempa. Gempa dimana ini? Butuh donasi ini? Butuh cariti kah? Atau harus jualan aja ini? Uuuhh. Uuuhh. Jok. Jumpscare jok. lala chapter 2 ya lagu lama I don't know dude maybe rock menimpa apa lalu coy kalau aku inget-inget ya ini lambang alkemis lambang alkemis mimpi jadi nyata siapa yang tertawa sekarang creator menipu kita dan simbol ini jangan ngomong ini teori gak masuk akal lagi ya jangan ngomong si joy ini berencana ngidupin ngidupin karakter ngidupin seseorang mungkin seseorang yang udah mati kemungkinan gitu ya entah entah istrinya anaknya atau mungkin sum-sum-susnya itu iya lakinya gitu atau mungkin sodara sepupu bunda nenek kakek gitu lah kira-kira dia ngidupin itulah kalau menurutku ya kalau menurutku dilihat dari peti mati ginian itu menurut gue ya gak tau kalau salah gak tau cuma itu yang bisa gue bilang dia akan membebaskan kita siapa tempat ini gak tau kok tanya saya oke kayaknya ini semacam puisi itu lagi-lagi lah oke ini detensi lagi udah petinya ada empat cu kalau petinya empat berarti si joy ini laki berarti suaminya berarti bini anak bini anak nenek kakek nah pas empat itu teori dasar ini kan bendy sesat sekali oke siapa yang disini ingin menyembah sumpah si creator menipu kita jangan jangan joy juga ingin hidupin bendy kenapa harus bendy kenapa harus bendy kalau ada goku ada sailor moon gitu kenapa harus dia mungkin gue tau kenapa bukan animasi sono mungkin ini salah satu karakter yang diciptakan oleh mereka berdua joy amasi player nah gitu iya masuk akal juga sebenarnya sih kalau dia ngambil karakter ginian bukan waifu bukan semoga gak ada sesuatu dibawa semoga oh itu itu apa cok laku hilang ya bener juga oke kita bisa buka let's go oke udah ya gelap banget gimana maksudnya joy memasang mesin pinta di kepala kami maksudnya gimana itu tiga bulan kemudian karena hal itu mereka gak bisa keluar dari tempat ini cok terus tiba-tiba oh dia oh dia mereka gak bisa keluar karena iya karena banjir banjir tinta di tempat ini jangan-jangan ini nah disitu nice kita yang jatuh biarin wah gak nyeremin karena cuma one hit aduh eh pergi kamu apa ada lagi oke aman kayaknya tempat apa ini oke kayak biliar gitu bisa main oke gak bisa bolanya sobek kesini kesini lagi karena udah terang oke disitu kayak biasa ada maskot ada maskot maksudmu kita kesini lah maskot disini gimana ini ada piano gue eh nutup sendiri siapa namanya susi campbell oke susi campbell ternyata salah satu voice actor yang karakternya bernama Alice Angel oke dan dia merasa kayak dirinya itu mirip atau bersatu dengan Alice Angel itu udah gitulah aduh kemana ya bingung sendiri disana ya loh ini lah ini kunci untuk apa disini enggak mungkin ini nah bener ada tip setel lagu ko dan santuari akan terbuka untukmu violin entah piano itu violin teriak piano bentar ini kayak ngasih kode gitu kayak mungkin mungkin dari dari 5 alat musik kayaknya aku ambil pangkalnya aja ini biar enggak ribet violin piano violin piano oke kita setel lagunya violin piano violin piano segampang itu violin ini mari kita coba ini cuma apa ini cuma nebak nebak kayak dia tuh kayak ngasih kode gitu violin yang mana ini coba ini dulu kalau salah nanti entah gimana nanti piano violin dan piano udah no one try men segampang gitu rupanya dia kayaknya ngasih password kayak misalnya 2525 nah gitu kayak ini valve oh valve dimana satu ya Allah gara-gara maskot kambing nah nice berarti kita kesini dulu boy eh keroco oke ini laku hilang kita kehilangan tuas itu tuas pompa apa ini di bawah sana di bawah sana terdapat semua dosa kami maksudmu disini dosa-dosanya ada sosok lagi coy oh dia megang hey kita kejar ke sana berarti mari kita tangkap ya ini ada yang bersinar apa anda oke sini oh harus cepat-cepat kali ya oh ini hmm hmm aku gak bisa gak bisa sumpah padahal deket banget ya pasti dia kesini enggak enggak ada cik ntar gimana cara nangkepnya lah kok kok ada yang bersinar disini setau enggak ada cik oh mekanik jebakan oke 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 tengah-tengah itu kan dideketin dia hilang lepas kayaknya oke nice oke nice kita dapat tuasnya langsung balik lagi oke nice ini yang kering yang mana ini maksudnya ini ini pompa kemana ini turun oke saatnya kita kesitu coy ya oke let's go kedua oh oh itu bendy semi 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 gue gak bakal ngomong kalo soal gini kalo cutscene gue gak ngomong i must have him notice me wait you look familiar to me that face not now our lord is calling to us my little sheep the time of sacrifice is at hand and then i will finally be free from this prison this inky dark abyss i call a body shh quiet listen i can hear you crawling above crawling ritual ritual must be completed ritual oh jadi yang nyembah si bendy dia semi wow lagi 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 lah lah kedengarannya dia kayak dihianat itu sama si ink demon oke ada kapak ambil dulu oke yang bisa aku bilang dia semi si pembuat lagu lama si pembuat lagu lama itu yang menulis puisi tersebut itu yang bisa gue katain dan dia menyembah dan dia mengedot tensei sesuatu yang tidak nyata boy demi biar dia bisa bebas dari yang hitam hitam yang cairan hitam lengket di badannya itu sementara berarti berarti yang dimaksud dipasang di kepala itu mesin tinta itu jadi badan semi jadi gitu karena mesin tinta punya joy tak kira itu aspal gimana kalau ceritanya jadiin bendy and the aspal machine that's it jadi objeknya sama hitam lah kapak itu kemana boy aku hilang padahal aku baru selesai jelasin kalau si semi itu nyembah si bendy nah itu yang bisa gue jelasin kesini kayaknya kita eh eh kabur kabur ke mati kita lah bisa jalan kok oh bagian dari cutscene bagian dari cutscene iya 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 mungkin ini bagian dari cutscene oke nice kok ini titik terang kok kok kita nongol dari sini oh kurang ngerti gue kenapa bisa gitu jangan keluar kesini katanya lah kok hitam kok hitam gini boy lah maksudnya apa oke ada pintu lah oh ada yang ngejar kok aku gak tau kok aku gak tau kalau ada ngejar dan oke lah jangan jangan jaman jaman darkness yang kelu oh gimana ceritanya dia hidup oh namanya boris oke gimana ceritanya dia bisa hidup kan rusuknya udah man boy what's happen come on tiba-tiba disini apa ini boris si serigala oke konteks dari serigala ini mengingatkan ku pada roger oke kita masak boy masak apa itu jadi pengen makan sup nih sup oke siapa yang suka sup tinta boy sup cumi cumi iya tinta cumi kamu duluan ya kamu duluan oke nanti kalau jumpscare kamu yang pertama ya tau to boris oh oke 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 lewat ventilasi kayaknya dia bakal bukain ini oke kebuka nice nice boris nice wah ada pintu oke fix toy machine dan oke ini tuasnya oke ini kayak gak gak bisa kok oh gearnya gak mau oh oke gue ngerti gue ngerti nah itu oke kok masih macet ada yang kelewat oh ini oke nice nice kebuka nah seharusnya kebuka sih kok gak bisa lewat aku coba restart coba 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 nah bener di rest start bingung aku ini di oh kok ada cahaya gini ada cahaya disini bentar aku sekalian benerin lagunya asik boy ada cahaya ada sesuatu sih kami kena jumpscare lagi saya oh itu elis oh my fit eh jangan bilang dia keluarnya oh gak mungkin dong gak mungkin dong demon atau angel ehm pendapat pribadi ya gue angel dan pintu ini kayaknya oke mascot oh boris nice no kill ah boris selamat arm yourself ambil oh bisa apa anda ini kayak oke bisa hit kawan kesini dulu kesini dulu oke oke jadi kabelnya ngarah di dua arah oh boris enak banget cok cetek banget kesini oke aku gak ngerasain gue kalau ada dia apa karena lapar jadi gue gak kaget lagi oke kayaknya berhasil wuh dimana ini boy boris dan kita ke lantai berapa gue belum mencet gue i have to say i'm an instant fan kita akan cantuk sama si angel kita dating sama si jangan bilang ini perangkap si elis tadi jumpscare gue dan kemungkinan dia ini jebakan mungkin harus waspada sih oke gak bisa kemana bor ya lo lo ikuti mulu gak ngasih petunjuk apa kek nah udah ayo kamu lama banget sih oke udah enwat kebuka sendiri coy eh boris jangan lari kamu mau kemana boris boris hati-hati ini perangkap mungkin cu ini ini kan oh enggak banyak salinan oh ternyata banyak jenis boris ini oh kasian cu oh mungkin ini hasil eksperimen dan dan ini yang berhasil walah jadi mimpi yang jadi nyata itu ternyata hidupin sesosok kartun dan ini kartunnya ini salah satu contoh eksperimen sempurna dari sekian banyak yang gagal jadi Joy pengen hidupin si Bendy gitu kemungkinan sih Bendy dari mana dia maksudmu Joy yang buat kau jadi apa yang dimaksud dengan dia menipu kita apakah karyawannya ditipu cuma demi Joy biar bisa hidupin karakter kartun atau mungkin keluarganya gak tau juga atau mungkin dia karyawannya ditipu untuk jadi sosok hitam kayak semi nah itu masuk akal masuk akal juga boy oh itu Alice oh ini kan mainan yang kita pukul tadi kesepua perivasan wanita jim kembar bang kembar apakah katanya kembar 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 nah kembar Aku menyadari sesuatu. Aku menyadari sesuatu. Aku menyadari sesuatu. Ini gabungan dari dua elemen itu. Ini kemana cok? Boris kemana cok? Boris. Oh mungkin dia di elevator. Oh. Gater me some spare parts. Oh. Oh kita dibantu Alice Boy. Oke oke. Kumpulkan tiga spesial gear. Bisa lagi di mana? Oh. 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 Level K. Maksudnya. Oh. Ini level P. Gue ngerti. Gue ngerti. Kita ke level K. Gitu. Level K. Lantai berapa ya? Bisa lewat. Oke. Cok. Sekarang kepala. Oh. Mampin kepala kameramen. Dia mau kemana itu? Itu bukan si Semi kan? Itu bukan si Semi kan? Dia bilang dia bisa mendengar segala. Nah ini dia level K. Oke. Oh. Katanya Ink Demon bisa mendengar segalanya cuy. Eh. Lah. Dia masih hidup. Oh. Dia jadiin spesial gear. Aduh. Aduh. Kritis bentar. Berarti kita cari lagi sosok kayak gitu. Oke. Gue ngerti. Ini ada yang. Yang sedang hancur ini. Oh. Oh. Ini kejalanan tadi ya? Lah. Balik lagi ini. Serius. Lah. Kok gelap gini? Ah. Ada yang ngejar. Oh. Aduh. Oh. Oh gini. Oh dia nongol boy. Wala. Kalau dia nongol. Kita sembunyi gitu. Lah. Lah. Hoki. Anjay. Hoki gue. Dapat gear kedua. Apa tiap gear ada di dalam sini? Ini. Oh. Oh. Oh gitu. Oke. Kita gak perlu kesana. Oke. Oh ini. Aku punya sesuatu yang kamu perlukan. Oke. Lah. Apa ini? Suntik. Mantap. Suntik kuda. Swaller. Gak tau aku Swaller yang mana ya. Nah ini apa lagi? Harus dilawan kok. Harus dilawan kok. Gimana ya? Kita gak ada damage lawan apa-apa. Nice. Dapet cuy. Lah sosok kecil tadi kemana ya? Itu sosok kecil. Nice. Dapet. Kita coba ya. Kita coba. Nah bener. Harus dilawan. Ya elah dari tadi aku ngapain. Oke Boris nunggu. Kirim laut sih ini kan. I know. Valve. Lah. Kata gak sih Valve? Kok. Oke. Kita disuruh nyari 3. 3 Valve. Di level P. Oke. Dan pake ini. Ada yang pernah lihat orang selamat pake penyedot toilet ini gak? Tongkat penyedot emas. Itu dia. Oke ini dimana. Ini kan. Oh ini. 3 ini maksudnya. Atau. Atau harus disamain. Nah. Apa itu? Apa anda? Gak tau. Sumpah gak tau apa-apa gue. Oh kita disuruh nyari tabung ini. Nice. Nah nice. Yang ketiga dimana? Gue harus nge-sap dulu. Yaelah gue membawa apa itu? Oh apa di dalam dia ya? Kita harus lawan dulu coba. Nanti kasusnya kayak tadi. Kebawa oleh elevator boy. Nah bener. Nah bener. Kebawa oleh elevator yang ngejertan. Tidak. Ah. Aku butur dari tadi. Nanti. Sudah. Tidak ada lagi. Oh. Kapak kita kembali ya kawan. Hancurkan semua Bendy Taika Aku lupa dimana ya Heavenly Kita harus siap-siap cari tempat sembunyi Karena gue udah tau disitu Ada monsternya Ini bukan gue esok Tau aduh nongol yang ini Kena spoiler ya emang tadi Tadi gue gak sengaja balik Terus Terus si Demon Ink nya muncul Gitu Antara gue harus kabur ke tempat sembunyi Kalau gak Oh itu dia Hey Ink Demon Sini kau Ketrigger Ketrigger Tidak Ketrigger co Aduh sempet gak ini Sempet gak ini Sempet gak sembunyi Bisa pake trick ini rupanya coy Uh Sangat menyeram Apa dia tau ya kita disini Gue bebas Berarti ngancurin ini ya Bener Maskot-maskot ini Oh bener Oke Kita akan mengairin semua ini Pemujaan Kalian terlalu sesat Kalian terlalu sesat Ajaran sesat harus dihancurkan Eh kalau ngancurin maskot banyak yang kelewat ini Ya elah Berarti gue langsung kesini malah pak Oke lah Lah ini yang objek Bentar pasti Ink Demon Ink Demon Ink Demon Kembali ke angel di lantai 9 Oh my god Kita dikejar co Aduh 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 Ya elah Gim Kala gue Oh ini tuh pas bunyi Trigger Seharusnya udah aman sih Udah tuh Ambil Siapa yang menarikmu lagi coy The angel marah Lah kok dia marah Padahal kita udah bantu tadi Oh itu ya Kita disuruh ngekill itu coy Oke Kukira baywan ternyata bawa kawan Hmm Sini kau maju kau Aduh mekan kita boy Oke nice Tinggal kepala pancing Sini kau Hmm Hmm Nice Bersih semua kalian Bertiga Gampang banget Apa maksudmu Kau kira gue pengkhianat Boy Take the Tommy Oh Oh my lord Di prank lupanya Ya harus Harus kelanjutkan Untuk mengumpulkan 5 hati Tapi cukup lah Kayaknya udah 2 jam lebih gue main Ya elah lama banget ini ya Yaudah lah Cukup sampai sini dulu Tempat set mana Ini Oke ini tempat set Oke Itu tuang yang bisa gue mainin Ternyata Gimana ya konsep ceritanya Tempat ini Ternyata Bukan pabrik tinta Melainkan Melainkan Tempat studio animasi Yang bernama Joy Drew animation Yang Dikepalai oleh si Joy Itu sendiri Dan katanya Si player Amas si Joy Mereka ini kerjasama dulu Namun Entah kenapa Joy Menjadi kepala Di studio animasi Ini Mengataskan namanya sendiri Terus dia juga Yang gak tau gimana Pokoknya Ya hal-hal Aneh pun terjadi Semenjak Joy Mengepalai Tempat studio animasi Ini Kayak misalkan Mesin tinta Yang berisik Jadi Para animator lain Jadi terganggu Produksi pipa Tinta masal yang Entah buat apa Pada proyek Belum kelar Tapi tintanya Banyak Itu Yang gue tau itu Terus itu Hal Padahal pipanya bocor Tapi Si Joy Gak mau memperbaikinya Entah dengan alasan apa Gak tau Apa dia Buntu Tapi kok buntu Tapi bisa buat animasi Terus Karyawannya lumayan banyak Gitu Dan yang menjadi misteri Kok bisa Mesin tinta Bisa dimasuk Ke kepala Gitu Di atas kepala Kalau logisnya Mandi tinta Mungkinnya Karena kalau dari struktur Turbin itu Kayak shower Kayak gitu Jadi kayak Mandi tinta Dan Ginta itu Beneran lengket Jadilah kasus semi Jadi kita Itu yang bisa gue Jelasin Untuk sementara ini Terus si semi Ternyata masih hidup Namun Dia jadi Dia jadi Wibu Dan waifu Nya Ben Ini si karakter ini Mungkin dia namanya Bendy Sesuai dengan judul Dan gambar Dan sesat Dia pengen Edo Tensei Itu Kreator yang menipu kita Kayak kira Maksudnya Si Joy ini menipu Untuk apa Apa untuk keuntungan Atau untuk sesuatu Dan kemungkinan Yang dimaksudnya itu Joy berhasil Membuat sesuatu Mimpi yang menjadi nyata Dan Mimpi yang jadi nyata itu Ada dua Boris Dan Alice Hidup Itu dia Kalau beneran Oh kemungkinan gitu ya Mungkin Tujuan dari Joy sebenarnya Ini pengen hidupin Animasinya ini Jadi karakter hidup Dan Bendy Ajalah subjek terakhir Mungkinnya Gitu Dan Ink Demon Itu Ink Demon itu Ciptaan apa Atau mungkin Sosok eksperimen Gagal lainnya Kayak Tubuh-tubuh Boris Dimana-mana Kayaknya gitu Sih mungkin Terus Kenapa sih Alice Angel Mukanya itu Kayak Sebelah Kayak Sebelah Dan Dua Punya Dua Kepribadian Ini entah Gimana Maksudnya Nanti Ujungnya Gimana Gak Tau Juga Aku masih Penasaran Tapi Udah Dua Jam Cukup Kayak Nanti Kalau Dikat Bisa Satu Jam Nanti Oke Udah Itu Aja Oke So Game For One Please Enjoy Forever Say Hello And See Next To The Next Part Of Another Game Oke Setengah Delapan Dan Istirahat Selesai Tadi Jam Setengah Tujuan Tadi Oke Dah See And See You Terima Kasih Kawan D� Ti Juga Suram D Do Di Tadi K